oke selamat datang kembali di channel kami pada saat ini saya ingin berbagi ya mengenai perawatan atau pemupukan untuk tanaman pemangga yang bunce dan kerdil khusus nantinya untuk tabu lambot bisa anda lihat ya ini yang memiliki batang agak besar ya meskipun pohon pendek ini mempunyai kaki tiga karena hasil dari cangkok susu ya tanaman jadi sudah tua dan ini bisa cepat bisa cepat untuk berbunga ya pertama kali ini dia dalam perawatan kan menggunakan MPK mutiara gigro ya dan pupuk kandang ya bisa anda ikuti ini sebelahnya juga ada pohon kelengkek yang nantikan juga saya pupuk ini juga memiliki kaki ganda lima untuk kelengkengnya namun yang pertama akan saya coba pupuk adalah pohon mangga ya pohon mangga ini akan saya pupuk dengan pupuk mutiara daun selai juga menggunakan pembuatan organik pupuk kandang yang sudah lama oke ini bisa dilihat ada tiga kaki pada bagian bawahnya nah kami menggunakan pupuk ini ya kami mencoba karena ini ada yang memberikan dan jadi beri oleh rekan pukuk ini untuk daun dan akan saya coba untuk mempukuk ini berikan saja secukupnya sedikit karena ini medianya adalah pot yang maafkan medianya polybag dan belum kami pindah ke pot nanti rencanakan kami buat tabulang pot karena tipe atau jenis bibit yang dibuat dengan cara cangkok susu ini sangat tepat dan sangat cocok kalau kita bertanam di tabulang pot ya untuk mempercepat proses pertumbuhan yang baik saya berikan pupuk NBK mutiara daun oke ya dan juga nantinya akan saya berikan pupuk kandang ya pupuk kandang diatasnya setelah kita taburkan pupuk mutiara daun secukupnya kita berikan pupuk kandang ya pupuk kandang yang ya ini pupuk anunya NBK mutiara daun di grow 555 nah ini pupuk kandang yang sudah saya campur po-po-po-pit ya pupuk kandang saya campur po-po-po-pit akan saya jadikan ini pupuk diatasnya dan kita akan kita memberikan media paling atas ya di media paling atas kita tabahkan pupuk kandang dan pupuk-po-pit kokopit bertujuan kalau dia basah dia akan bisa menjaga kelembapan dalam jangka waktu yang cukup tidak mudah kegeringan ya karena sifatnya kokopit adalah menyerap air ya jadi lembab terus sehingga tanaman pertumbuhnya juga bagus ya jadi teman-teman juga bisa mencoba sebelum bubukan yang diberikan campur, dicampur dengan kokopit dulu diusahakan dalam penanamannya nanti kaki tambahan kaki tambahan ini tidak tertutup oleh tanah diusahakan harus di atas tanah sekarang ini merupakan kaki perbuatan tidak baik kalau tertinggung di dalam tanah inilah cara pemupukan yang saya lakukan terhadap tanaman-tanaman baik tanaman alkukat tanaman maga ataupun tanaman kurian agar pertumbuhannya juga baik oke sekian terima kasih semoga bermanfaat untuk anda